Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini, aku lagi di Ciwok Di Ciamplaswok ya Ini tuh sering banget ada di radio-radio gitu iklannya Dan sekarang, aku tuh kesini Karena lagi ada pameran hewan kayak gitu guys Tapi pameran hewannya itu kayak yang Ter, apa ya, gak tersatu Lokasi gitu loh, jadi ada dimana-mana gitu Nih dibahang aku juga, ini tuh udah ada salah satunya nih Ada tempat cupang sama tempat kura-kura kayak gitu Nah aku liat nih ya, disini tuh ingin muter-muter aja Kita ulas aja apa yang ada disini guys Tapi muter-muter sebenernya nih aku lagi sama Aji Muter-muter tuh udah ada kayak kambing-kambing kayak gitu juga ada Ayam-ayam kayak gitu juga ada guys Kura-kura mah udah pasti ya Reptil yang kayak gitu-gitu udah pasti ya Dan sekarang, aku langsung aja muter-muter Kita liat apa aja yang ada disini guys Yuk, let's go Oke guys, jadi ini udah ada di salah satu booth Disini booth, pet shop ini ya kayak nama tempatnya ya Oh, di Cibaduyut, deket dong sama rumah nih sebenernya nih Di God Pet Shop Oh, rumah rumahnya Apa? Oh, di Tortomania Oh, di Tortomania guys, ini ada beberapa juga nih Ada kura-kura merah disini ya Kura-kura merah, cek-cek Ayu, kura-kura daratnya gak bawa nih kak? Oh, gak bawa kura-kura darat ya Ini juga ada cupang-cupangan nih Karena disini tuh emang lagi lumayan ngetrend cupang-cupang kayak gitu Jadi, ini dia cupang-cupangnya ya Tunggu guys Lihat ya Aku gak ngerti ini cupang-cupangan aja Karena gak ada nama-namanya juga Dan Sudah beberapa kali kita pelajari juga masih Ya, kagak paham-paham guys Kecuali kayak gini-gini nih Crown tail nih Kayak gini crown tail Cuman tau yang Ininya aja sih Si morph Apa ya? Bukan morph ininya loh Jadi, bukan warna-warna gini-gini Aku gak ngerti Kayak gini half moon Kayak gini-gini dia memang ngerti Tapi kayak ini half moon jenis apa Kayak gini-gini aku gak paham guys Ini juga sama nih Yang kayak gini-gini itu aku gak paham nih Warnanya, warna apa kayak gitu Karena Gak tau ya Sama cupang itu gak terlalu berminat-minat banget aja buat belajar Yuk, kita lanjut lagi Disini juga aku udah ada debut Leopard Gecko Kak, izin videoin ya, kak? Wow, ada beberapa Leopard Gecko disini Ini ada morph-morphnya juga guys Ini dia harusnya siang-siang kayak gini mati dulu ya, kak ya Karena dia nocturnal ya Berarti ini dia begadang dong ya? Iya, begadang Iya, begadang Dia lagi begadang nih guys Oh iya, kak mau nanya deh Ini yang lemon frost ya, yang kayak gini ya? Aku jadi pengen nanya deh Kalau misalnya aku lihat tuh Lemon frost itu banyak yang tumor-tumor kayak gitu Emang Bener Emang kayak gitu? Iya Oh, emang dia udah bawaan tumor kayak gitu, kak? Ada yang enggak sih Ada yang enggak ya? Tapi kebanyakan tumor atau gimana tuh, kak? Kebanyakan tumor Oh, itu gara-gara apa tuh? Apa yang udah bawaan aja ya kali ya? Udah bawaan ya Emang penyakit sih sebenernya Oh, emang penyakit Oh, lemon frost ini emang penyakit gitu? Penyakit, tapi di Indonesia kan Bahkan gen-nya yang low syndrome gitu Oh, yang enggak gitu-gitu ya? Sama-sama penyakit loh ya itu ya maksudnya ya? Iya, penyakit Wah, tapi bagus sih warnanya Ini bisa sejumbo ini loh Gede banget loh Aku ada di rumah tapi enggak sejumbo ini guys Ini gila sih, gede banget sih Ya mungkin ini giant dari sana ya Tapi enggak tahu saya Tapi emang ini lebih gede dibanding yang lain ya? Ada yang lebih gede lagi malah di rumah itu Masa sih? Oke kali itu? Oh enggak Wah, guys, aneh loh Ini juga sama tuh guys Tapi ini memang yang gede-kecil Kalau yang itu Yang ini yang Agak gedean dikit lah Ya, ini yang juve-nya itu Yang juve ya ini ya Wow Ini breeding sendiri nih, Kak? Iya, breeding sendiri Keren nih Orang Bandung nggak? Di Cimahi Oh, di Cimahi Wah, mantap-mantap-mantap nih guys Ini nama toko-nya apa nih? Ini guys nih Oh, ini nih guys nih Siapa tahu mau beli Leopard Gecko nih Bisa nih ke toko ini nih Sip ya Oke, terima kasih ya, Kak ya Iya, sama-sama Oke Kita lanjut lagi guys Disitu tuh rame banget Itu tuh rame bener-bener rame Tadi aja ada Monyet Jadi manusia Gak jelas tuh monyet apa Apaan tuh? Tuh, karena disini memang Tempatnya reptil-reptil yang Bener-bener Menurut orang-orang kan Gak nas ya Kayak ular kayak gitu Lalu bisa jinak Kayak mereka tuh Dipegang-pegang Udah kayak Udah kayak apa nih? Squishy ya Di pencet-pencet Reptil-reptil Ular-ular Ini kita kasihin dulu aja yuk Kak, izin video lagi ya Dulu kan pernah video nih kita nih Video lagi ya Iya, di city link Wah, sekarang mau beda lagi ya jualan deh Sekarang mau Apa aja nih jual Nih guys Masa jangan human traffic Oh, ya, sih Ini juga nih ada CST nih CST apa ini, Kak? Ipo ya Ipo Pastel levelnya Ipo Pastel Wah, tapi iya sih ini Ipo Pastel sih kayaknya Keren banget warnanya, ya Allah Bagus guys Coba deh Mau dijual ini, Kak Mau dijual? Iya, so, Kak tuh Kalau mau beli ini Kesihannya nih Guana terkenal nih Guana terkenal Ini juga nih ada Kura-kura Brazil Kura-kura Brazil Ini berapa, Kak? Ada lagi nih? Dijual berapa nih? Aduh, ini teh Belum di Orangnya di telepon Oh, belum ada Iya, ini Cuma ada apa tuh Sabar, sabar, sabar Kak, makasih ya Ini kita sambil Ini-ini lagi Jalan-jalan lagi nih Wow, guys Parah loh itu Ini jenis Kretik Kulus Python Kalau nggak salah Berani nggak sih? Megang nggak sih? Ntar kita kasih Aji Challenge ya Suruh pegang gitu ya Tuh guys, ada iguana juga Kayak gitu Iguananya bener-bener gemoy banget Pipinya Kayak siapa? Satu, dua, tiga Aji Aji loh Kayak Aji guys Tuh ya Bisa dipegang-pegang tuh Lagi diapain tuh Kita lihat aja dari sini nih Lagi diapain tuh Lagi di ini Lalewe Lagi di Lalewe Sambil jalan-jalan lagi Terlalu penuh disini guys Disini tuh memang Tempat mallnya tuh Mirip-mirip Faris Panjava juga Jadi ada jalan outdoor kayak gini Bisa dibuat orang-orang tuh Jalan-jalan sama anjingnya Jalan-jalan sama hewan peliharaannya Terusnya juga banyak Kayak boot-boot hewan Disini tuh bisa Soalnya kan kalo indoor kan rasanya kayak kotor aja ya Kalo outdoor kayak ini rasanya kayak Lebih bisa ditoleransi lah Ayo kita kesini dulu yuk Yang agak kosong sedikit Nih guys Wow Kak izin video ini ya Oh iya Iqbal ya Iya bener Ih guys tuh ada beberapa juga hewan-hewan disini Wow Tegang arti ya Ada hewan-hewan apa aja nih Ini jenis apa nih kak? Itu retic titanium tiger Oh iya Retic tiger Kalo ini apa nih yang ini nih? Hitung alam Ini kayaknya baik ya mukanya Hahaha Oh malu tuh Oh ini beda sama ball python beda ya? Beda Oh guys beda tuh Aku tidak paham sama yang seperti-seperti ini Kalo ini aku ngerti nih Berry dragon nih Ini jantan kak? Iya Jantan Oh Biasanya kalo yang jantan ini hitam ya? Iya Ngejendol gitu Ini kalo misalnya birahi dia nanti ini makin hitam gitu ya kak ya Biasanya sama gini-gini polanya Ini apa nih bawahnya nih? Oh ini beracun nih ya? Iya Kalo ini mah nggak ya kak ya? Berarti di sini yang fenomen ini doang ya? Iya ini cuma display aja Oh ini display aja nih Kayaknya ini e-fori Apa ini e-fori? E-fori Wow guys e-fori Bener-bener bagus-bagus-bagus Ini juga sama nih Berry dragon nih Ini morphnya apa nih kak? Yang kayak gini? Ini normal Normal ya? Iya Sama ada sugir geleder juga nih Iya Lucu banget Sif lah yuk Makasih ya kak ya Iya Jadi ini tuh komunitas reptil sedikit di Bandung nih Ini suka ngumpul-ngumpul kayak gini nih kak? Iya Ada aktivitas apa aja sih biasanya di sini? Kita biasa suka edukasi juga Edukasi 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 ke masyarakat Supaya Memperkenalkan reptil Jadi kan biasanya kalo masyarakat awam kan taunya reptil tuh buas Hmm Padahal nggak gitu Oh iya bener nih guys Masih bisa bersahabat Nih guys ini kalo misalnya nggak mau tau nih Ada Facebooknya Ada Instagramnya juga Ada WA nya juga nih Eh sebenernya tuh emang komunitas kayak gini tuh diperluin banget Soalnya banyak orang awam sekarang tuh yang mikir ulur tuh berbahaya kayak gitu-gitu ya Padahal nggak seberbahaya itu ya reptil tuh ya Guys ini tuh sebenernya outer Tapi gak ada banyak orang ya digerah nih Temen-temen juga hati-hati kalo ditempat kayak gini tuh tutup perut-perut kesehatan ya Jangan disepelekan Oh ini nih ada iguan yang bagus banget Sumpah Wow Kak aku izin videoin ya Wow ini iguan apa kak? Super red Oh super red Ini nggak hypo-hypo kayak gitu nggak ini Tapi kok biasanya hitam ya Ini kok bagus sih warnanya Wah guys ini bagus Ini nggak galak nih Wow Ini perawatannya ada khusus atau memang genetiknya dari sana dia bagus gini kak? Biasanya kan ada hitam-hitam gitu loh kalo misalnya yang normalan Oh genetiknya emang agak bagus ya Ini bagus loh cakep banget loh ini Biasanya tuh kalo yang begini-gini hypo-hypo gitu ya Yang nggak ada hitam-hitamnya tapi ini bagus guys Ini juga sama nih ada parana nih Ini juga baik nih kan nih bagar nih Juga sama nih Juga sama nih Ini jenis apa nih? Corn snake ya ini ya? Bisa dipegang-pegang nih corn snake nih Wow Wow Eh Ada kerating deng Wih bener loh ini baik loh Eh Ini ukurannya udah dewasa mungkin ya Kalo baru corn snake ya Terus Dan nggak berbisa ya kak ini ya Yo guys Corn snake nih Berani nggak sih? Ya nggak nggak sih? Haji Eh fearless sih si Haji Ntar lagi deh Tapi dia nggak berantem ya ini ya Maksudnya ada ini, ada ini, ada ini Deket-deketan gitu Oh Kalo misalnya nggak Pasti berantem ya Pasti teritori sendiri ya Guys Ntar lagi aja deh Makasih ya kak ya Oh keren-keren-keren Siwatullah mantab lah Makasih kak Keren guys Memegang yang gede Disana uler-uler Tapi banyak orang Nanti aja deh Kalo misalnya kita ada kesempatan lagi ya Kita tontang aja Buat pegang yang ada disana ulernya Yuk kita jalan-jalan lagi guys Disini ada zona ayam-ayaman Ayam-ayamnya juga aneh-aneh banget Ini unik Bukan unik lagi nih Aneh guys Tuh ini ayam-ayamnya nih Eh kagetau lagi nih Ayam jenis apa nih Kakinya kayak mewah banget ya Kayak pake kuas kaki guys Ini gede banget loh ini Ayamnya Kayak keker gitu loh Kalo nggak selama Ayam apa namanya Aduh agak lupa lagi Ayam berakma gitu ya Bener-bener aneh Tapi Itu bener-bener kayak Kalo ayam biasa kan Kakinya nggak ada bulu ya Cekernya ya Ini mah cekernya berbulu guys Jadi seakan-akan Dia tuh gede Padahal sebenernya Mungkin nggak segede itu sih Tapi emang gede sih ya Daripadanya gede banget ya Cuman gara-gara Ada bulu-bulu di kakinya itu Dia udah semakin kagak aja gitu guys Tuh Halo Halo Dia lagi nyari apaan sih itu Ini juga sama nih Tapi kayaknya yang ini yang jantan nih Yang ini yang jantan Ini kayaknya betina ya Keliatannya ya Nggak tau juga sih aku Nah ini juga sama nih Ini ayam kate deh kayaknya Ini ngapa dia Tepar begitu dah Ngapa tuh Ini ayam kate kayaknya deh Tapi Aneh sih ayam katenya sih Kalo ayam kate itu kan yang Boncel-boncel gitu ya Kayak gitu Yuk kita lihat lagi guys Disini guys Ada beberapa ayam-ayam juga Nih Ayam-ayam yang aneh-aneh juga Ini juga aneh beth deh Ini mukanya sumpah Ini kayak tembam gimana Kayak nggak punya leher Ayam merpati Oh bener ya Ini kayak merpati ya Ini kawin sama merpati lagi Ini juga ayam kate nih Kalo ini juga ayam kate nih Di bawah nih Ya pokoknya yang pendek-pendek Aku bilang ayam kate lah Ini palanya nggak ada guys Palanya mana ini Eh 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 apa kabar anda Ini mana palanya sih Sumpah Coba di liat dari depan aja dia aja Ada mukanya nggak sih Itu dia gimana ceritanya makan Ini apaan sih Oh ada Ini rambutnya Nggak tahu kak Lepas kali ini ayam lepas Atau ayam langsung aja dilepas Oh ini nih guys Ini aneh nih Jambulnya nih Kayak beruntus-beruntusan bentol Kayaknya dia digigit nyamuk Tapi dia pasrah gitu loh Yuk kita Ini lagi Kita lanjut lagi Ini juga tuh ada Sejenis Apa ya Pisan ya Pisan kalau nggak salah Ayam-ayaman kayak gini Ini buat teman-teman juga nih Yang tahu ini jenis ayam apa aja ya Bisa di klik Menitnya ke berapa Terusnya dikasih tahu Jenisnya ayam apa Jika nih Keren ayam-ayaman Wow Guys Cantik bedah ini ayam dah Kayak merah Sumpah Tapi ini ayamnya Nggak bisa ini kayaknya deh Bisa mekar nggak ya Nggak tahu sih Tanya kak Ini ayam apa pak Jadi Oh pisan ya Bisa mekar kayak merah nggak sih dia Oh nggak bisa Oh nggak bisa kalau dia mah Gimana kak Tempah Tempah Oh ini juga sama nih pisan nih Ini kenapa ditutupin kayak gini Dia nggak bisa langsung kena cahaya Karena apa Kebanyakan masih liar Oh Oh ini ayam sebenarnya ayam liar kayak gitu Oh tapi Ini tuh supaya dia masih bisa adaptasi gitu ya Istimewanya dimana nih kak Ini dari Apa Iya sih aneh sih Kok aneh ya Ini baru pertama kali liat loh Ini sih jarang gitu kak ini Pantesan baru liat Pantesan baru liat Bagusan ini atau ini Kalau kata aja Yang bawah sih Kalau dari fisiknya mungkin ini Biar punya tas itu aja jenggernya Oh beneran jenggernya aneh banget guys Itu kayak Diwarnain ya Warnanya ya Seakan-akan gitu Padahal mah aslinya begini emang ya Oh keren guys Ini udah maksimal nih ukurannya nih Oh misalnya gede lagi nih Iya Wow keren Yaudah Makasih ya kak ya Oh guys keren banget Mantap Yuk kita lanjut lagi yuk Bermasalah nih Kita mau lanjut ke otak Ini udah dibut tarantula Ini tarantula jis apa nih kak Yang ini deh Yang ini deh Dia dibuka kayak gini kakak Fabur ya Enggak Soalnya dia Gak lari sih Oh gak lari ya Gak lari ya Gak lemot gitu Oh Jadi tarantula juga banyak jenis-jenisnya ya Ada yang agresif Ada yang lemot gitu ya Oh guys Ini apa Ini dia high venom atau gimana nih Oh low venom Kalau ini kenapa nih dia nih Molting ya Moltingnya ya Moltingannya sih ini Bukan Ini jenisnya gak dibawa Cuma dibuka Sempelnya doang Moltingnya kayak gitu Jadi tarantula ini ketika dia membesar Bakal molting ya kak ya Bertumbuhannya tuh Dengan kayak gini Oh keren keren Kalau ini jenis apa Ini dia masih Suatu family sih Suatu keluarga Ini bersifat lemot Sama nih low venom juga nih Berarti nih Oh dia juga lemot nih ya Sama ya Berarti kalau misalnya buat pemula-pemula Kayak gini-gini Mungkin direkomendasiin Oh keren 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 Ini apa nih Lemot juga nih sama nih Ini paling lemot lagi Oh dia paling lemot ya Oh dia nih Lemot Oh boleh deh Ganggi gini Saya pernah digitaran Tula Ini lumayan lah Kena bengkak-bengkak Tapi dia mah enggak ya Enggak Tetap tapi Tetap deg-degan gimana Gitu rasanya Ini apa namanya kak Berarti sama algo filosof Susah-susah amat sih namanya Kagak bisa diinget langsung gitu loh Oh guys Kayak gini ya Aman nih buat dipelihara nih Kenapa dia enggak gigit kak Ya karena dari sana Ini dari Tuhan enggak Oh dari tahunnya memang dia Tipe-tipenya kayak gini ya Kalau misalnya kita ganggu-ganggu Enggak tetap gigit tapi kan Tapi kalau dia terancam Tetap gigit ya Tetap gigit ya Dia defense-nya enggak gigit Oh enggak gigit kalau dia Oh nanti bulu-bulunya Oh enggak toh Oh Kalau dia masih terancam lagi Baru digigit Oh iya 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 Gigi tuh pilihan terakhirlah Gigi pilihan terakhir ya Oh beneran ini bager Berarti nih guys Bisa nih buat pemula nih Makasih ya kak ya Oke Oh ini anak-anaknya nih kak Yang kecil-kecil begitu tuh Oh ini breeding-an sendiri kak Wow keren guys Ini dia nih anaknya nih Wow Ini anaknya sama nih Anak dia juga nih Bukan ini Nah ini jenis expert sih Oh jenis expert Oh high venom Oh iya kak Kalau misalnya dari high venom kayak gitu Masih anakan juga udah berbisa nih kak Udah bervenom Kalau misalnya ular-ular kan setau aku Gimana tuh Oh malah enggak gigit ya Kalau kecil ya Dia pasti lari kabur Oh gitu ya Kalau tingkat venomnya Emang udah ada Ini juga sama nih Jenis apa nih Ini dia lasirora paribana Dia terangkulah spesies terbesar ketiga lah Oh iya gede banget ini loh Dari Indonesia nih kak Ini bukan Dia berhasil Wow keren banget Gede banget Sama nih Halo venom juga nih Wah ini padahal lo venom semua nih Masa si bocil ini yang high venom nih Si bocil ini Bener dah Ini tempat-tempatnya yang gitu ya Wow ini juga nih Ada satu lagi nih Sebenarnya karena disirin aja Jadi tempatnya kayak gini Iya sih Di panjang aslinya kan akrilik atau enggak Kalau dia Ini mah karena emang biar gampang aja Di bawah-bawanya ya Tuh guys kayak gitu Kalau misalnya orang pelihara Cuma begini doang juga Sebenarnya bisa-bisa aja Kurang direkomendasiin lah ya Enggak nyaman buat dia aja ya Makasih ya kak ya Keren 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 guys Iya Ada kelinci-kelinci juga Pada masuk nih Anak-anak kesini Burung hantu sih Tito Alba ya itu ya Tito Alba bukan Apa gak tau Jadi Tito Alba tuh Kalau itu bubo sumatranus tuh Kok jadi hebat ya aku ya Jadi bisa nih Burung hantu-burung hantu dikit-dikit Gara-gara dapet burung hantu Gara-gara Burung hantu bener Juga kelinci-kelinci nya tuh Pada di main-main kayak gitu Ini kayaknya bisa ngasih makan juga guys Makannya pada Masuk-masuk sini nih Karena disitu juga ada bud Buat ngasih makan Yuk kita liat kambing yuk Perasaran Domba deng ya Domba-domba guys Bukan kambing deng Kita liat dari sini aja nih Mau coba ngasih makan gak Ji Mau coba ngasih makan Ji Gimana cara dia kesini Kalau kita gak pakai wortel Sini sini Gak maun dia Tuh dia mau ngejar-ngejar wortel Hai sini hai Tapi ini bener-bener kayak Domba Yang ini deh kayaknya Ji Yang misalnya Sondesnya bener ya Yang kayak gitu-gitu ya Yang dipanen ini ya Kayaknya dipanen bulunya ya Kalau kita liat-liat Tapi ini bulunya rapi sih Halo Ditikung guys Coba dipegang Ji Sama gak rasanya Enggak yang lebih kasar ini Oh lebih kasar ini Siapa tau sama Mau bercita-cita seperti ini gak Oh gak gak aman ya guys ya Keren-keren-keren Ini tuh bener-bener kayak bulunya semua gitu loh Ji Kalau kita pegang-pegang Dan dia tuh kayak yang pasrah gitu loh Coba liat mukanya Ji Apa yang dia rasain Kalau misalnya kita sentuh-sentuh Apa gimana ekspresi dia Keenakan kayaknya dia Keenakan dia guys Ada ya maksudnya Kepikiran gitu pelihara Domba kayak gini Keren sih Halo Hai Aku baru pertama kali sedeket ini mukanya sama Domba Ini kayak Dombanya emang udah jinak banget gak Ih gemes banget ya Sumpah Ji Yuk guys kita liat Makau yuk Disini masih ada Makau Guys kita ada di depan tempat Makau Sama Perot-perot lainnya Itu juga ada Perot Australia tuh Parkit Australia Di atasnya di kepala Dia meni jinak banget Disini juga ada beberapa jenis Makau Berisik sih guys Emang Makau tuh ya Parkit coba uji Video yang lebih deket Uji yang gitu tuh Ji Deket uji Tuh Blue and gold Makau Wow Ini keren bedah Gede-gede banget ya Asli loh ini Aku gak ngerti nih jenis-jenisnya apa aja nih guys Sebenernya aku tau ini blue and gold Makau Apa pak? Hai Sin Wow 500 juta Itu paling mahal Ya Allah harganya banget bedah 500 juta guys Yang kayak gitu Kalau yang paling murah yang mana nih Pak? 50 juta Oh guys Ini yang standar nih 50 juta nih Itu bisa Gocap bisa cepai itu Beda ini dari mana tuh Pak? Oh rata-rata lah Udah jinak Yang jelas kan udah jinak Ini semua udah pada ngerti Oh udah jinak udah pada ngerti ya Ini udah harga Harga BNG Gendwing Baw 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 Bicaranya cepai yang lagi ini 200 Oh Yang kayak gimana 200 Itu Ini 200 Ini 200 ini Mahal-mahal banget ya Kalau Makau ya Ini udah sepersilah Oh gitu Paling gampang nih Buat di jinak ini Yang mana nih Pak? Di sini Oh yang ini yang paling gampang ya Berarti biasanya Kalau pemula-pemula juga Belinya yang ini ya Pak ya Kalau buat di Makau ya Kalau yang itu tuh Yang 500 juta itu susah jinaknya Atau gampang juga Susah berarti jinaknya Langka Langka ya Mas lihat di Instagram Jack Clean Oh iya 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 Cewe itu 3 Oh iya aku tau Aku tau pernah ilang ya Burungnya ya Itu sedih banget dah Kalau burung kayak gitu Wadilang Wah mantap sih Oh iya iya Dia punya 3 Oh gila guys Dia punya 3 1,5 miliar Berarti ya Sudah cantik Burungnya bagus-bagus Baru ya Parah nih Oh iya guys Jadi kayak gitu ya Mantap loh disini Mahal-mahal bat burungnya Pak makasih ya Pak ya Yuk kita lanjut lagi guys Wow oke guys Jadi disini juga udah ada Kelinci-kelinci Ada banyak banget Kelinci-kelincinya Ini kayaknya masih kecil-kecil Bet udah kelinci ya Itu dikasih kawat lagi tau Jadi di bawah situ Ji Biar dia gak kabur Ji Nih tuh Biar dia gak kabur Biar dia gak berkeliaran Dan tau gak sih temen-temen Kenapa kelinci ini Walaupun dia suka lompat-lompat Tapi kalau ditaruh di atas itu Ji liat deh Dia itu gak kemana-mana Karena dia itu takut sama ketinggian Ada orang yang bilang Kalau misalnya dia lompat Dari ketinggian itu bisa Sama meninggal guys Ini gede banget sumpah Itu kelinci apa tuh Gede pisang Gede pisang Gede pisang gitu Gila tuh kelinci segede ini Segede kucing guys Wow mantep sih Itu gak tuh Anggora-anggora kayak gitu Aku gak terlalu paham ya Jenis kelinci ya Karena kelinci ini juga cukup banyak Jenis-jenisnya Yang pasti Kelinci ini tuh emang terkenal Akan kelucuannya guys Aku pernah pelihara kelinci Ya tapi gitulah Pada mati Karena kelinci ini Kalau misalnya kita gak bisa Ngerawatnya dengan baik tuh Gak lama mati guys Dulu waktu aku masih kecil sih Waktu SMP-an lah Pelihara Ini gede pisangnya Pasti Kalau gede kayak gitu Makannya banyak Ji Yuk kita lanjut lagi yuk Guys disini kita udah Di bootnya Sugar Glider Ini masih kecil ya kak Sugar Glider-nya ya Iya 2 bulan Ini normalan nih kak Ini mozaik Oh mozaik Oh lebih Kalau mozaik dia lebih cerah Secara gimana gitu ya Dibanding yang normal ya Mantap mantap Ini berarti masih Masih kecil berarti ya Ini ya Masih kecil Tuh guys Ini baru berapa Bulan keluar dari poch ini Yang kayak gini Kurang lebih ini 2 bulanan Oh 2 bulanan Sekecil ini Berarti dulu aku tuh Beli sekecil ini guys Soalnya aku dulu tuh Belinya 2 bulan Kalau ini dia Tipenya Lucky Stick ini ya Iya Lucky Stick Oke Oh pantesan Biasanya kalau misalnya Lucky Stick yang Nggak kotor warnanya putih-putih gitu ya Iya Jadi kayak ke gold-gold Kayak gitu guys Kalau misalnya dimandiin nih Dia langsung bersih banget nih kak Enggak sih Biasanya karena dia udah lama Oh karena udah lama Matanya pasti tetap agak kuning gitu Oh Berarti kalau misalnya sering dimandiin Dia bakal putih terus ya Iya Sering gitu Nah tapi tuh aku tuh bingung nih Cara mandiin sugar glider yang baik Gimana sih kak Aku tuh pernah cari Apa kayak ngemandiin kayak gitu nih Susah pisan Ada kan dirumah juga kayak gini Saya sih biasanya Mandiinnya tuh Disimpan di ember Oh mandi disimpan di ember Air hangat Air hangat Jangan sampai ngerendek ke telinganya Oh Sampai ngerendek ke telinganya Pake sampu bayi atau sampu kucing Oh sampu bayi atau sampu kucing ya Soalnya kalau sampu kucing sama Dia terlalu keras kali ya Iya Namutnya pedih kenamatanya sih Oh bener-bener kenamatanya ya Nah kalau aku masa susah banget Dia tuh kalau dipegang tuh Langsung kabur-kabur terus Emang belum bonding juga sih Selesai ya Kalau belum bonding ya Dimandiinnya juga ya Dramatnya ada sugar glider Kagak bonding-bonding guys Soalnya kagak diajak main juga sama kita Ini udah pada bonding nih gak Ini masih kagetan Kalau yang ini udah jinak gitu Oh iya bener nih Udah lumayan bonding nih Saya mah digigit-gigitnya Mni BT ya kak Jadi males aja gitu Enggak-enggak ya Pasti ya Awal-awal mah gigitnya pasti ya Bisa resiko sih Itu mas Semuanya ada gigitnya Oh sih bener sih Ini kayaknya jantan nih Palanya udah botak nih Iya Bisa kawin nih Kalau udah kepala botak begini nih Ini udah produksi dua kali Oh dia bapak-bapak Ternyata ada produksi dua kali guys Keren-keren Berarti ini usiamnya udah dua tahunan mungkin ya Udah satu tahun empat bulanan Satu tahun empat bulanan Wow nih guys Ini kalau misalnya udah jinak kayak gini Dia mau dipegang gimana-gimana juga Walaupun dia bisa kabur Dia gak kabur Tuh ya Keren nih Pengen punya kayak gini Tapi males bikin kayak gini tuh ya Terima kasih ya kak ya Oke Kayak bal ya Iya bener Oh subscriber Thank you banget loh Mantap-mantap Ya udah makasih ya kak ya Yuk kita lanjut lagi ke sana Yuk Lanjut lagi Lanjut lagi Lanjut lagi guys Oh disini Oh disini Lebih banyak Oh disini sampai ada tempat mainannya guys Eh ambruk gitu guys Ada yang ambruk Aku agak ramai disini Disini juga ada tempat hamster guys Ntar ya kita curi-curi kesempatan Kalau misalnya bisa masuk Kita coba masuk guys Soalnya ini Banyak juga nih teman-teman yang minta aku pelihara hamster nih Padahal tidak ada feeling juga buat pelihara hamster Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba teracu nih Bisa aja sih aku pelihara Aji juga siap untuk mengurusnya Bener Ji Bener Keren-keren Oh ini dia nih guys Dijual juga ada poch-poch Ini Ji disini tuh ada poch-pochnya juga Ji Jadi si Sugar Glider itu tuh Salah satu ciri khas dia tuh punya poch kayak gini Dengan poch-poch seperti ini tuh jadi rumah dia Sugar Glider nya tuh ada dalam sana Ji Ini kayaknya mirip sama si ini deh Sama si itu tuh Sama si Glidsy tuh yang atas Platinum dia Yang di bawah-bawah tuh ada yang lagi tidur-tiduran guys Malah lesan-lesan Karena emang Sugar Glider ini tuh sebenernya tipenya tuh yang malam hari aktifnya Jadi ketika siang-siang kayak gini ya dia Lebih ke istirahat sih Ini ada rumah hamster nih Wicu ya Beli gak ya Beli gak nih guys hamster-hamsteran nih guys Kalo beli nanti aku coba cari hamster deh Terus di kolom komentar ya Tuh lagi dipegang-pegang kayak gitu hamsternya Hamster tuh gak pempet beranak guys asli deh Wow Kak izin videoin ya Wow guys Ini jenis apa kayak gini Yang ini Campbell Satin Oh Campbell Ini ciri khasnya dimana nih kak Campbell ya Iya perbedaannya Iya perbedaannya ciri khas dia tuh Bulunya kali ya yang lebih ini kayak kucing Anggora ya Enggak jadi kalo untuk Campbell ini Jenisnya lebih mengkilap Gepengnya ya Itu apa tuh jenisnya nih Sama satu jenis Campbell juga sama Tapi ini Campbell yang Satin Satin Jadi kalo sepintas ini kayak basah Iya sih Kayak basah sih Oh iya Haji mau pegang ular nih guys Pegang ji Pegang ji Pegang ji Pegang ji Berani gak gini ini Ayo berani gak Ayo ini celes nih Mumpung bisa nih Ayo Ji Pegang ji Oke guys jadi tadi kita udah ngeliat keseruan Pameran hewan yang ada di mall Yang ada di ciwok Kalo misalnya buat temen-temen sendiri Paling suka hewan apa guys Bisa tulis juga di kolom komentar ya Yaudah deh guys Jadi mungkin kayak gitu aja video dari aku Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di share ke temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku Campbell pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye Thank you guys